Hai kot atau kunci gitar lagu dari s.i.d yang berjudul menuju temaram kuncinya dari F ya tapi lebih baik pakai kunci begini apa nih F5 G5 gitu aja ya karena stramingnya enggak kayak biasanya lagu pop stramingnya tuh ala ala punk gitu kayaknya enggak tahu pang nggak tahu ska ya pokoknya stramingnya beda jadi gini stramingnya don't 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 kiri saya ulangin lambat don't 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 gitu ya jadi don't yang kedua jatuh lebih ditekan don't 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 kan begitu langsung aja lorong sunyi tembok putih selimut yang terlipat rapi jejak langkah yang mendekat inilah saatannya ku menanti yang tercinta cabut jarum dari nadiku semerbak mawar dia menghitam jatuhku berpendam oh sudah maafkanlah hati ini sejuta mimpi yang tertunda ku dengar nah pada bagian sejuta mimpi yang tertunda tadi tuh gini ya jadi kenceng sematikan kenceng matikan kenceng matikan sebanyak empat kali ya saya ulang sejuta mimpi yang tertunda rap dengar malaikat menyanyi nyanyikan aku tentang mimpi mimpi-mimpi indah yang ku tinggalkan kini ya he 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 sebudam aku sekali saja ku kan selalu ada di sana di sisiku kau kan ku jaga selamanya selanjutnya bagian vers lagi yang ketiga straming masih sama ya tangan kecil bidadari lembutnya menyentuh pipiku tamaram senjaya menghadang rapuku menghilang untuk penjelasan kunci apa F5 G5 kayak gini-gini ada di video saya sebelumnya ya di playlist yang berjudul belajar gitar bersama disitu ada penjelasannya ya itu nanti ada video yang berjudul mari mengenal kunci bass nah itu disitu nanti anda bisa pelajari gitu ya kalau G bass disini jadi G5 nya disini gitu ada penjelasannya di simak aja videonya ya terima kasih dan semoga udah dipahami ya terutama untuk penggemar-penggemar SID karena kalau saya memang sebetulnya kurang bisa memainkan ini cuman ya siapa tahu bisa dipahami gitu aja terima kasih dan selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba